Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana saya mau menjabarkan bahwasannya Gempa besar mengawali kemunculan Sang Ratu Adil Dimana sosok Ratu Adil ini menjadi sosok yang legendaris Dan sudah populer ya di kalangan masyarakat Sosok Ratu Adil ini bahkan menjadi sosok yang dinantikan oleh masyarakat Nusantara Dimana masyarakat Nusantara ini menantikan sosok Ratu Adil Dikarenakan keadaan yang sedang mereka alami Keadaan ekonomi, krisis ekonomi yang sedang mereka alami Sehingga membuat mereka selalu berharap Dan menantikan kehadiran dan kemunculan Sosok Ratu Adil Dimana konon katanya banyak orang yang meyakini Bahwa kemunculan sosok Ratu Adil ini Kehadiran sosok Ratu Adil ini Akan membawa tanah Nusantara Kedalam masa kejayaan, masa keemasannya Dimana Ratu Adil ini Sebenarnya diam-diam sudah ada Di tengah-tengah masyarakat Nusantara Dimana sesuai juga Dengan banyak predisi ramalan Yang menyangkut-pautkan mengenai Ratu Adil Tapi seringkali Kalau kita bahas-bahas Ratu Adil Seringkali disangkut-pautkan dengan Uga Wangsit Siliwangi Disangkut-pautkan dengan Ramalan Ronggo Warsito Disangkut-pautkan dengan Ramalan Jayabaya Dan lebih detailnya lagi Terdapat di dalam Ramalan Jayabaya Dimana Di dalam kandungan isi Ramalan Jayabaya sendiri Memberitahukan Mendetail mengenai sosok Ratu Adil Mulai dari keluarganya, kalangannya Sampai mulai dari sifatnya Warna kulit Sampai juga dengan Kehidupannya, perekonomiannya Bahkan sampai dengan Tanda-tanda kemunculannya pun Semuanya sudah ada Di dalam Ramalan Jayabaya Dimana Jayabaya ini sendiri Sudah meramalkan cukup detail Dengan kemunculan sosok Ratu Adil ini Dan ternyata Kemunculan Sosok Ratu Adil ini Disamai atau dibarengi Dengan terjadinya Gempa besar Atau yang sering kita kenal Dengan gempa megatrus Dimana Sesuai dalam kandungan Ramalan Jayabaya sendiri Mengatakan bahwasannya Akan terjadi tragedi Besar-besaran Akan terjadi tragedi Luar biasa Ibaratnya gamelan Gongnya Gongnya Baru akan dipukul Baru akan terjadi Di tahun 2024 2025 Antara tahun 2024 dan 2025 Jadi Tidak sampai Bulan Juni 2025 Tidak sampai Tetapi Melewati Bulan Juni 2024 Jadi Jadi antara Bulan Juni 2024 ke atas Sampai Bulan Juni 2025 ke bawah Di antara itu Bahkan Di antara 2024 Mau menjelang 2025 Entah bulan apa ya Ya intinya Kalau diperkirakan Cara manusiawi Setelah bulan Agul Anas bulan Juni Itu berarti masih ada Juli Agustus September Oktober November Desember Itu di bulan 2024 Jadi masih ada Berbulan Bulan ya Ya intinya Terjadi Atau tidak terjadi pun Biarkan Sang ilahi Sendiri Yang menyatakannya Kita Sebagai manusia Kita selalu Berdoa Kita selalu Beribadah Kita selalu Bertawakal Kepada Sang ilahi Semoga saja Kita selalu Diberi kebaikan Dan Kenikmatannya Dimana Di tahun-tahun itu Antara 2024 Dan 2025 Sang Ratu Adil Akan Diresmikan Menjadi Sosok Penguasa Besar Penguasa Yang Agung Dan Sosok Ratu Adil Akan Mendapatkan Kemuliaan Yang Luar Biasa Dan Dikenal Dengan Segenap Bangsa Yang Ada Di Seluruh Penjuru Bahkan Bahkan Setelah Ratu Adil Diresmikan Dilanti Jadi Raja Besar Ratu Adil Akan Menikmati Kenikmatan Yang Tidak Akan Pernah Habis Habisnya Akan Menikmati Kebahagiaan Yang Tidak Akan Pernah Habis Habisnya Dimana Tragedi 2024 2025 Itu Sebenarnya Ciri-ciri Kedatangan Tragedi Di Tahun Depan Itu Sudah Nampak Di Tahun-tahun Sebelumnya Adapun Beberapa Tanda Yang Menandai Akan Terjadinya Suatu Gejolak Besar Tragedi Besar Di seluruh Dunia Di seluruh Penjuru Dunia Ini Beberapa Tandanya Saya Sebutkan Yang Pertama Terjadinya Gempa Gempa Yang cukup Besar Di Belahan Dunia Sehingga Membuat Tanah-tanah Di Beberapa Belahan Dunia Itu Retak 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 Besar Kalian Tahu Suatu Retakan Suatu Retakan Tapi Retakan Itu Dilim Jadi Suatu Lubang Ada Lubang Lubang Itu Ditutup Dimana Lubang Itu Membuat Retakan Retakan Lubang Itu Ditutup Dan Retakan Itu Diminimalisir Tetapi Setelah Penutup Lubang Ini Mau Dijabut Maka Retakan Retakan Itu Akan Terlihat Terlihat Nyata Di Alam Nyata Itu Sebagai Awal Akan Terjadinya Atragadi Besar Di Tahun 2025 2024 Di Dimana Awal Tahun 2023 Ini Sendiri Terjadi Gempa Besar Di Luar Negeri Yang Mengakibatkan Hektar Hektar Tanah Retak Terbelah Begitu Mengerikan Yang Kedua Tandanya Yaitu Muncul Gunung Api Bawah Laut Pacitan Kalian Tau Pacitan Dimana Pacitan Itu Tidak Ada Gunung Api Di Bawah Laut Tetapi Saking Aktifnya Pergerakan Lempeng Di Indonesia Di Pulau Jawa Khususnya Sehingga Membuat Pertumbukan Lempeng Itu Semakin Cepat Akhirnya Membentuk Suatu Gundukan Gunung Api Bawah Laut Itu Sebagai Gembaran Bahwasannya Tanah Jawa Indonesia Ini Aktif Bergerak Dan Ini Sebagai Tanda Akan Terjadinya Tragedi Besar Lalu Yaitu Pemanasan Global Pemanasan Global Yang Terjadi Untuk Melelehkan Gunung Gunung Es Yang Ada Di Kutub Utara Dan Kutub Selatan Bila Mana Gunung Gunung Es Di Kutub Utara Dan Selatan Meleleh Permukaan Air Laut Akan Semakin Banyak Akan Semakin Tinggi Dan Akan Mampu Menenggelamkan Suatu Pulau Bahkan Suatu Negara Bisa Ditenggelamkan Apalagi Ditambah Dengan Tingginya Permukaan Air Laut Bahkan Ada Lagi Tanda Yaitu Dengan Semburan Lumpur Lapindo Di Jawa Timur Sidoarjo Yang Terus Menerus Menyembur Yang Membuat Tanah Jawa Semakin Hambar Dimana Masih Banyak Lagi Tanda Tanda Yang Sudah Nampak Tapi Saya Sebutkan Beberapa Tandanya Semoga Saja Kita Selalu Dekat Dengan Tuhan Jangan Lupa Selalu Like Dan Subscribe Video Ini Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Terima Kasih Les Bungal Jawa Tanda S 붙